Tidak ada di sini. 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 Halo Sobat BP. Sejak berpasangan dengan pramudi aku Sumawardana, Yere Mier, Cioci aku Pramitan, mampu menunjukkan performa yang begitu gemilang. Bahkan baru-baru ini, Yere dan partner berhasil mereglar juara di Badminton Asia Championship 2022. Nah, sebagai pemain muda, tentunya masih banyak yang belum tahu seperti apa skill yang dimiliki pebulut lengkis jebolan PBXIS Jakarta ini. Well, berikut kami selajikan aksi-aksi terbaik Yere Mier, Cioci aku Pramitan. Bertamu ganda putra andalan kedua Malaysia, Ong Teo dibawa kepenyisihan grup HSDC BWF World Tour 2021. Premiernya tampil begitu mendominasi di game pembuka. Mereka berhasil mengunci kemenangan dengan skor 21-12 setelah back-end smash Yeremia tak mampu dibendung sang lawan. Tak ingin memaksa laga berlanjut ke babak rubber, danda putra Indonesia yang tertinggal 5-8 di game kedua langsung menyerang begitu agresif. Dua jam smash Pram dilanjutkan dengan intercept super tajam Yere berhasil membuat lawan tak berkutik. Melawan ganda putra nomor satu dunia sekaligus seniornya Dominions di babak quarter final Indonesian Masters 2021. Premiernya sama sekali tak gentar. Mereka berhasil unggul jauh 17-12 di game pembuka. Berkat serangan kombinasi mereka lancarkan, jam smash keras dari Pram kemudian disusul intercept super tajam Yeremia. Memasuki poin krusial game pembuka, Yeremia memamerkan skill bertahannya yang begitu kokoh. Tak terhitung berapa kali jam smash keras yang dilancarkan Kevin Marcus berhasil dipentalkan. Sayangnya di pengunjung rally ia melakukan kesalahan sendiri hingga akhirnya Minionis menyamakan kedudukan. Tidak hanya defense, ternyata Yeremia juga memiliki jam smash yang begitu keras loh. Pomen ini terlihat ketika Pram Yere bertemu rekan senegaranya, sabar karyaman Reza Pahlevi di final spin Masters 2021. Mendapat santapan empuk, Yere langsung melompat setinggi-tingginya dan langsung melepas jam smash super keras yang sangat sulit dibandung lawan. Di game kedua, premiernya terus ditekan oleh sabar karyaman Reza Pahlevi yang ingin memaksa laga berlanjut ke babak rabar game. Tapi berkat ketenangan dan defense akrobatik yang diperagakan Yeremia, mereka berhasil meraih poin dirilih ini. Takluk di game pembuka dari Popov Bersaudara membuat premiernya langsung tancap gas di game kedua. Mereka pun berhasil menambah keunggulan menjadi 14-8 setelah ganda putra Perancis dibuat terdiam oleh serangan kombinasi Pram Yere. Keberhasilan memaksa laga berlanjut ke rabar game ternyata sangat mengangkat mental ganda putra muda Indonesia. Pas ke interval, mereka pun menambah keunggulan lewat aksi brutal Yeremia. Meski ganda putra Perancis sempat bertahan sangat baik, namun intercept tajam Yere di akhir rally memang sangat sulit untuk di Bandung. Unggul jauh 16-9 di game penantuk, ganda putra beli Indonesia ini malah dipaksa berjibaku oleh Astrup Rasmussen. Awalnya mereka lebih dulu menyerang, tapi berkat penempatan kok yang dilakukan Astrup, ganda putra Denmark ini mendapat kesempatan menyerang balik. Tapi lihatlah bagaimana Yeremia menghipnotis lawan dengan defense akrobatiknya. Terima kasih telah menonton!